Intro Dok ini pertanyaan populer kurang ilmiah pertanyaannya Tapi orang suka ingin tahu apa sih penyakit yang sekarang paling ngetop artinya Orang tahu semua penyakit itu berbahaya Tapi sekarang yang perlu perhatian khusus karena tadinya kurang diperhatikan Ada gak dalam bidang kesehatan anak? Sebenarnya walaupun kita orang tua suka udah nanyanya jauh-jauh ya Dari masalah tentang kanker, dari masalah tentang kejang demam, masalah meningitis Sekarang ngetop meningitis Orang lagi pada berbondong-bondong minta imunisasi meningitis Karena salah satu artis habis disebutkan menerita meningitis Semua orang minta sekarang vaksin meningitis Jadi padahal sebenarnya penyebab kematian nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia Sampai saat ini tidak berubah Yaitu diare dan pneumonia Jadi artinya walaupun kita penyakit semua macam-macam Yang dasarnya aja dari dulu sampai sekarang ternyata masih itu-itu juga Penyebab kematian nomor 1 dan nomor 2 Walaupun itu di Jakarta Kita gak ngomong daerah luar Jakarta ya Itu sudah pasti karena mereka susah Terlalu kompleks ya Tapi kalau katakanlah tadi pneumonia dan dysentery Nah itu spesifik pada lapisan sosial tertentu atau kena pada setiap orang Jadi kita tahu ya Jakarta memang kota yang cukup kotor ya karena debunya banyak sekali Otomatis memang berbagai lapisan memang semuanya bisa kena Walaupun memang betul menengah ke bawah mereka akan lebih mudah Terutama kalau untuk penemoni memang nomor 1 adalah di tempat yang keluarga ada merokok Atau di keluarga yang memang rumahnya padat lingkungan padat Jadi daerah-daerah yang rumahnya satu rumah di lebih dari 5 orang Atau tetangga rumah-rumah yang terlalu berdempetan tanpa adanya sirkulasi udara yang baik Jadi memang itu kan terjadi pada yang menengah ke bawah ya Di hari juga sama ternyata Orang-orang yang tidak memiliki jamban Satu jamban untuk beberapa keluarga itu artinya orang menengah ke bawah Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa menengah ke atas juga bisa kena Artis juga bisa kena kan Kalau di hari itu apa betul memang seberapa besar bisa dihindari dengan cuci tangan, dengan kebersihan Dampaknya besar tidak itu? Jadi ternyata cuci tangan itu bisa mencegah di hari hampir sekitar 99% sebetulnya Besar sekali Besar sekali sebetulnya Tapi cuci tangannya harus pakai sabun ya? Masalahnya cuci tangan pakai sabun dan cuci tangan yang benar Masalahnya cuci tangan bukan cuma sekedar usak-usak tangan terus langsung beres Iya kan sebenarnya ada tuh yang ada 10 langkah harus begini harus pakai kuku ya Dan itu yang tidak pernah dilakukan Diajarkan berulang juga agak susah Dan saya yakin bahwa mau orang yang menengah ke atas sekalipun Pasti jarang cuci tangan Kita masih tahu bahwa kita juga membahas pada diare pada anak di bawah umur 1 tahun Yang notabene memang cuci tangan belum terlalu perlu buat mereka Dan itu disebabkan oleh virus-virus yang ada di luar Jadi artinya mestinya yang cuci tangan adalah yang orang yang membuat makanan buat si bayi itu Atau imunisasi yang bisa mencoba Jadi saya mau sorot sekarang bukan anak-anak tapi dewasa Orang seumur saya, saya sudah tua yang pokoknya yang dewasa yang waktu kecilnya tidak dididik Terus dia kan harus cuci tangan ya Nah secara realistis itu kapan dia harus cuci tangan? Berapa kali sehari atau apa betul sebelum setiap makan? Sering sekali jadi? Ya sebetulnya sih sebenarnya yang pasti sebelum dan sesudah makan itu sudah pasti cuci tangan Walaupun makannya pakai sendok? Iya karena kita walaupun pakai sendok tetap saja kadang-kadang kita lupa Kita akan menyentuh makanannya Itu cuma untuk makan sebelum dan sesudah makan Di luar itu adalah pada waktu berangkat ke kantor Jadi maksudnya mandi itu sekaligus cuci tangan Dan pulang dari bekerja seharusnya juga sudah harus bercuci tangan Karena kita pulang kerja juga membawa kuman Termasuk pergi-pergi juga harusnya cuci tangan Selalu cari air mengalir untuk cuci tangan dan sabun yang sesuai ya Menurut dokter Jakarta sudah cukup tersedia tidak itu? Kelihatannya sih sebenarnya sudah cukup tersedia Orangnya yang belum biasa ya? Betul kadang-kadang orangnya yang belum biasa Kita sering sekali cuma kalau ke toilet semua orang juga lihat lah Kamar mandi bisa penuh tapi wasteful kebanyakan kosong Dan ada orang ke toilet keluarnya cepat sekali ya? Iya betul Berarti dia nggak cuci tangan Nggak cuci tangan pasti Jadi disitu dalam hal-hal kecil banyak yang bisa diatasi ya Yang paling dramatis penyakit anak itu apa menurut dokter? Paling perlu biaya besar, paling berbahaya gitu Sebenarnya banyak sekali ya penyakit yang berbahaya banyak sekali Tapi kita mesti konsentrasi ada penyakit yang bisa dicegah Contoh ya, contoh sebenarnya seperti meningitis ini Meningitis ini kan bisa dicegah Meningitis itu bagaimana? Meningitis adalah radang selaput otak Orang suka salah kaprah dengan step Step itu kejang demam ya Anak panas kemudian kejang Tapi setelah itu dia sadar dan semuanya berjalan seperti semula Baik Sedangkan pada meningitis anaknya panas, kejang, kemudian dia tidak sadar Dan biasanya diakhiri dengan kematian atau kecacatan Nah itu orang kadang-kadang tidak mengerti bahwa Radang pada selaput otak itu tidak terjadi pada orang dewasa Terjadi Contohnya pada yang mau naik haji kan disuntik meningitis ya Nah itu karena di sana juga angka kematian karena meningitis cukup tinggi Jadi artinya penyakit itu bisa dicegah Padahal kalau tidak dicegah dan ternyata kena Kita bisa bayangkan kalau itu anak masuk ke ICU Biayanya saja rata-rata bisa sampai 10 juta 10 juta per hari Sedangkan pengobatan meningitis itu adalah 10 sampai 14 sehari Jadi terbayang saja 10 kali 14 ya Sudah bisa mungkin beli mobil Padahal imunisasinya Biayanya mungkin memang cukup mahal untuk beberapa orang Tetapi biasanya sekitar berkisar 200 ribu untuk sekali sun Dibandingkan dengan pengobatannya murah Kita beri sejenak untuk kembali dengan dokter Herbowo Mengenai perkembangan pandangan mengenai penyakit anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!